Intro Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan topik terkini bersama saya Aziz Aryat Pemirsa sebanyak 18 kementerian, lembaga termasuk Kemenpora melakukan deklarasi forum kolaborasi pemuda untuk pengurangan risiko bencana Deklarasi ini dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan peraturan presiden nomor 43 tahun 2022 tentang koordinasi strategis lintas sektor untuk pelayanan kepemudaan Menpora Dito Arya Tejo menghadiri pembacaan dan penanda tanganan deklarasi forum kolaborasi pemuda untuk mengurangi risiko bencana di Buperta Cibubur Sabtu kemarin Kegiatan ini adalah kerjasama antara Kemenpora, Kementerian dan Lembaga terkait, Perguruan Tinggi hingga Komunitas Pemuda Kegiatan penanda tanganan deklarasi juga diisi dengan program Collapse Ranger yang membahas isu membangun ketahanan ekonomi masyarakat dalam konteks pengurangan resiko bencana dan edukasi pengurangan resiko bencana di wilayah 3T Menpora Dito Arya Tejo berharap kegiatan Collapse Ranger menjadi salah satu cara untuk mengurangi resiko bencana dengan berbagai pelatihan yang dilakukan Agar ini menjadi suatu wadah pengumpulan volunteerism anak muda yang siap tangkap bencana dan ini adalah kegiatan yang dimana didukung oleh 18 Kementerian Lembaga Lebih lanjut Menpora Dito Arya Tejo juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan indeks pembangunan pemuda pada sektor kepemimpinan dan partisipasi Pemirsa demikian topik terkini Selamat menyaksikan program kami selanjutnya Saya Aziz Aryad, Sampai jumpa Wassalamualaikum